Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting terkait pencairan BSU BPJS tahap yang ketiga Dan empat bank himbara ini sudah menyalurkan bantuan BSU BPJS untuk tahap yang ketiga Dan daerah-daerah ini sudah merata pencairannya untuk bantuan BSU tahap yang ketiga Silahkan dicek rekening Anda siapa tahu hari ini untuk BSU tahap ketiga sudah masuk ke rekening teman-teman semuanya Dan ada informasi penting bagi teman-teman yang masih validasi maupun masih calon penerima BSU Di tahap ketiga ini juga banyak sekali yang sudah cair bantuannya Dan inilah penyebab kenapa bantuan BSU sebesar Rp600.000 tidak kunjung cair di rekening teman-teman semuanya Dan kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar bagi teman-teman semuanya Yang tergendala dalam penyaluran bantuan BSU BPJS tahun 2022 Tapi sebelum keinformasi selengkapnya kami akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Bagi para penonton setia Rano Entertainment jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Agar teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Yang akan kami umumkan para pemenangnya di tanggal 30 September tahun 2022 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Alhamdulillah pemerintah kembali menyalurkan bantuan BSU BPJS tahap yang ketiga sebesar Rp600.000 Di penghujung bulan September tahun 2022 ini Dan kami ucapkan selamat bagi teman-teman semuanya yang sudah cair bantuannya untuk bantuan BSU BPJS tahap yang ketiga Bagi para pemilik rekening Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri Kami doakan semoga di siang hari ini sudah masuk bantuan sebesar Rp600.000 untuk BSU tahap yang ketiga Di sini ada teman kita dari Kabupaten Bandung untuk Bank Mandiri sudah masuk bantuan sebesar Rp600.000 Walaupun status di Kemenaker masih calon Kami ucapkan selamat karena bantuan BSU sudah masuk ke rekening Mandiri teman-teman semuanya Untuk yang kedua Alhamdulillah rejeki status di JMO masih validasi yaitu masih jam muter Dan status diisi senaker tidak ada keterangan Alhamdulillah sudah masuk rejeki sebesar Rp600.000 Pakai Bank Mandiri ya selamat sudah masuk bantuannya Selanjutnya iseng-iseng cek kebagian juga status calon sudah cair Waktu dua minggu lebih isi data yang lain mohon bersabar Jadi dia sudah mengisi data nomor rekening Alhamdulillah di tahap ketiga ini sudah ikut cair bantuan sebesar Rp600.000 Selanjutnya Alhamdulillah iseng-iseng cek ternyata sudah cair meskipun status masih calon Saya pakai Bank Mandiri untuk wilayah Jawa Timur Kemudian untuk Bank BTN wilayah Bandung juga sudah cair bantuan tahap ketiga Dia mengambil memakai buku rekening untuk pengambilan bantuan Selanjutnya informasi validasi sudah cair via BNI Buat yang belum cair menurut saya pencairan menunggu update data dari HRD Jadi teman-teman selamat yang masih validasi tetapi sudah cair berarti data teman-teman sudah dilaporkan ke pihak kemenaker Selamat yang sudah cair Untuk informasi selanjutnya inilah kendala dana bantuan BSU sebesar Rp600.000 tidak kunjung cair Yang pertama tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU Kemudian yang kedua sudah menerima bantuan lain seperti kartu prakerja BPUM UMKM dan program keluarga harapan Kemudian yang ketiga data rekening duplikasi sudah tutup kemudian pasif atau tidak valid dibekukan atau tidak sesuai dengan nick atau nama Dan tidak terdaftar itulah penyebab kenapa tidak kunjung cair bantuan BSU nya Bagi teman-teman yang rekeningnya tidak aktif atau tidak valid Maka nantinya kementerian ketenaga kerjaan akan mencairkan bantuan BSU sebesar Rp600.000 Via kantor pos Nantinya teman-teman akan mendapatkan surat undangan dari kantor pos untuk pengambilan BSU sebesar Rp600.000 Dan penyebab lain kenapa BSU sebesar Rp600.000 tidak kunjung cair Karena BPJS ketenaga kerjaan belum mengirimkan data calon penerima BSU untuk tahap selanjutnya Yang telah memenuhi syarat kepada kementerian ketenaga kerjaan Jadi pengiriman data tersebut bertahap teman-teman Jadi apabila teman-teman belum dikirimkan ke kementerian ketenaga kerjaan Maka dipastikan belum bisa cair bantuan sebesar Rp600.000 Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan BSU saya posisi tersalurkan tapi belum ada masuk ke rekening Solusinya bagaimana? Terima kasih Solusinya adalah teman-teman bisa mengecek rekening masing-masing secara berkala Atau bisa juga menanyakan ke PKKRD atau kantor cabang BPJS ketenaga kerjaan Rekening mana yang terdaftar dalam pencairan bantuan BSU BPJS tahun 2022 Jadi teman-teman apabila 3 hari tidak cair Teman-teman bisa menanyakan ke HRD atau kantor cabang BPJS Untuk menanyakan rekening mana yang didaftarkan untuk pencairan bantuan BSU tahun 2022 Nanti disana akan terlihat rekening yang disalurkan bantuan BSU nya Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum mau nanya bang Saya masih verifikasi terus dan masih calon bagaimana apakah bisa cair atau tidak Jadi jawabannya adalah tersaring dalam screening kemenaker Telah mendapatkan program bantuan prakerja atau keluarga harapan Atau Bampres produktif usaha mikro dari tahun berjalan Atau PNS TNI Polri yang memang tidak bisa disalurkan Atau yang kedua kemungkinannya adalah Dikarenakan rekening tidak aktif atau tidak valid Hal ini masih bisa disalurkan melalui PT POS Indonesia Jadi nantinya teman-teman akan mendapatkan surat undangan Untuk pengambilan bantuan BSU sebesar Rp600.000 Jadi mirip dengan bantuan BLT BBM Yaitu mendapatkan surat undangan Kemudian teman-teman datang ke kantor POS Untuk pengambilan BSU sebesar Rp600.000